Intro Hai Youzaners, akhir-akhir ini banyak banget smartphone yang dirilis di Indonesia Nah, gak mau ketinggalan, Vivo juga turut merilis 2 smartphone terbaru mereka Yaitu T1 Pro 5G dan juga T1 5G Nah, kali ini aku mau unboxing salah satu dari varian tersebut yaitu T1 5G So, tanpa tunggu lama lagi, let's get it! Intro Mulai dari kemasannya, udah jadi ciri khas Vivo, kalau kemasannya itu didesain sesederhana mungkin Dan gak ada gambar dari si smartphone-nya di depannya Terus, untuk ukurannya tebal, Vivo T1 5G ini kemungkinan masih dibekali dengan kepala charger Nah, karena ini smartphone kelas mid-range, jadi gak ada yang spesial dari kemasannya Cuma box dengan dominasi warna putih dan juga tulisan hologram bertuliskan Vivo dan juga nama dari produknya yaitu T1 5G Di belakangnya ada keterangan produk mulai dari varian warna, RAM, penyimpanan, dan lainnya, selebihnya polos Selanjutnya, di bagian dalam, yang pertama ada box berisi jelly case dan juga kartu panduan dan kartu garansi dari Vivo T1 5G Selanjutnya, ada smartphone-nya yang ini varian Rainbow Fantasy Lalu, pas dibuka, ada kabel type C dan juga kepala charger Nah, kepala chargernya ini mendukung fast charging 18W Dan yang terakhir, ada SIM ejector yang menempel di bagian paling dasar kemasan Dan that's it Untuk material belakangnya, Vivo T1 5G ini pakai bahan crystalline matte yang gak bakal meninggalkan sidik jari di belakangnya Untuk varian warnanya, ada dua Yang lagi aku pakai ini adalah varian Rainbow Fantasy Yang bakal berubah warna, kayak warna pelangi, kalau dilihat dari berbagai angle yang berbeda Terus, untuk kamera belakangnya nih Terdiri dari triple camera system dengan 50MP main camera, 2MP depth camera, dan 2MP macro camera Samping kiri Vivo T1 5G ini dibiarkan polos Sedangkan, tombol volume dan juga power ada di bagian samping kanan Untuk slot microSD-nya ada di bagian atas Dan di bagian bawah ada port jack audio, port kabel type C, dan juga speaker Layar Vivo T1 5G ini punya luas 6,58 inci dengan layar colorful beresolusi FHD plus Dan untuk kameranya, kamera depan Vivo T1 5G ini berbentuk punch hole sebagai rumah dari front camera 16MP Sekarang kita lihat fitur-fitur apa saja yang ada di smartphone ini Yang pertama ada fitur night mode Kemudian ada fitur portrait dengan kamera bokeh Ada fitur foto makro super Kemudian ada video Dan juga ada beberapa fitur seperti panorama, foto live, slow motion, time lapse, sticker, dan juga scan dokumen Zoom dari foto ini bisa dari 1 sampai 10 kali Begitu pun untuk portrait Nah begitu pun dengan fitur kamera depannya Ada fitur night mode, portrait dengan lensa bokeh Kemudian foto 16MP Lalu ada fitur timelapse, slow motion, foto live, dan juga sticker, dan juga scan So itu tadi unboxing dan juga hands-on Vivo T1 5G Untuk mengetahui review lebih dalam soal smartphone ini Jangan lupa stay tune terus di Yuzon Indonesia Jangan lupa follow media sosial Yuzon Indonesia Dan like, comment, dan subscribe YouTube Yuzon Indonesia See you di video selanjutnya Hai Yuzoners Akhir-akhir ini kita tuh Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 subscribe, dan